K.Polsek Ubobo, AKP Yulianus Lau memimpin apel pagi rutin bagi anggota Polsek Ubobo, Polres Kupang Kota, Polda NTT, 5 Polsek Ubobo Kupang. Apel tersebut guna untuk mengecek kehadiran personil anggota Polsek Ubobo. K.Polsek Ubobo mengatakan apel tersebut merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri. Selain untuk mendengar arahan pimpinan dan pengecekan personil, apel pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan bagi setiap anggota Polsek Ubobo. Kepada seluruh anggota, K.Polsek juga menekankan tentang pentingnya pelaksanaan melaksanakan tugas. Selain untuk mengecek kehadiran personil, juga bertujuan untuk mengetahui kesiapan anggota dalam melaksanakan tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik. Jadi, apel Polsek ini untuk mengecek kembali personil-personil yang ada di Polsek tentang kehadiran mereka. Dimana hari ini, hari Senin untuk awal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Personil 5 Polsek Ubobo berjumlah 78 personil, namun yang hadir mengikuti apel berjumlah kurang lebih sekitar 50 personil. Karena sebagian anggota melakukan piket di sejumlah pos polo wilayah hukum Polsek Ubobo, Polres Kupang Kota. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triblata TV, Salam Triblata. Terima kasih.